Al-Fatihah Ada yang mengatakan Nabinya bukan Nabi Muhammad Islam juga Islam agamanya disebutkan Cuman Nabinya bukan Nabi Muhammad Ada yang Nabinya Ahmad Nabinya Fulan Ada yang Nabinya Perempuan Macem-macem Nah ada anak yang dari lahir tinggal di lingkungan itu Gak tahu dia Nah itu yang disebut Dolin Sesat karena belum tahu Nah itu aspek-aspek ketuhanan Aspek kenabian Aspek kesehariannya Ada yang gak tahu memang itu salah Dikerjakan juga Tapi itu jarang Jarang Karena fitrah kita akan menolak sesuatu yang salah Gak Coba misalnya lewat dari sini Oh kayaknya bukan sendal saya sih Kayaknya Kayaknya Dipakai ya padahal sendal orang Dia tahu itu Kecuali yang mirip sendalnya Mirip Ukuran sama dipakai Nyampe sana baru sadar Ih kok gak enak makainya Emang gak enak kan Karena itu udah lama Yang anda baru Atau kebalik gitu kan Nah itu Bolin Karena gak tahu Ada lagi orang yang gak tahu Kalau dalam sholat Bukan seperti itu caranya Cuman dia salah Karena gak tahu ilmunya Misal Maaf ya Ini saya tidak bermaksud menyalahkan dulu ya Tapi saya tuh melihat Dalilnya begini Contohnya begini Saya ikutin Dalam takbir misalnya Kan itu Setiap hadis yang ada Cuman angkat Langsung simpan Ya Jadi Angkat Cajang dengan bahu bisa Disini bisa Langsung simpan disini Bisa Telapak bertemu Punggung begini Bisa Pergelangan Ketemu pergelangan begini Ya jadi Pas takbir Langsung disini Dan tidak diukur dulu bu ya Loh Pas Bisa nyampe sini Tapi tidak sampai sini Nyampe sini saja Nah Itu hadis-hadisnya Mengatakan Silahkan angkat simpan Ada yang tidak menyimpan sama sekali Disini Irsal namanya Irsal Ini dimaliki ya Banyak begini Pilihannya begitu Tapi saat mengangkat ini Langsung diletakkan Atau langsung begini Tidak ada gerakan lain Nah tiba-tiba Misalnya ada yang mengatakan Ustadz gak enaklah Masa kemudian kita sholat Ini tangan kanan kan bagus Kiri kurang baik Masa kiri duluan Lantas tutup kanan Bisa gak kanan dulu Baru kiri Jadi begini Angkat Tutup Kadang-kadang kaki naik gitu kan Nah itu bagaimana Kemudian cara menyikapinya Cek Ada gak keterangannya Ternyata gak ada Tapi ternyata dipraktekan Orang ngeliat Karena ngeliat Dikira benar Jelas kan Tersesat dia pada yang salah Bukan tersesat di jalan yang benar Tersesat di jalan yang salah Jelas ya Jadi begitu dia kemudian salah Fokus baik-baik Salah dia tuh Terbawa selama hidupnya Karena gak pernah mendapatkan yang benar Itu yang dimaksudkan Salah jalan Diluruskan lagi Jadi mohon izin saya Mencari di kitab-kitab hadis Saya belum menemukan Bahkan maaf ya Di kitab hadis palsu Pun tidak ditemukan Yang berputar seperti ini Di kitab hadis palsu Jadi Pemasuh hadis pun Tidak tertarik Pemasuhkan hadis ini Karena sudah jelas Paham ya Jadi kadang-kadang Ada bagian tertentu Yang kita gak paham Diikut-ikut Makanya turun Quran surah ke-17 Ayat ke-36 Supaya kita gak tersesat Ini prinsip umumnya Kalau ada ajakan Pada yang belum jelas Jangan diikuti Ini banyak nih Sekarang Ikut saya yuk Kemana Ikut aja Kejutan Kalau dalam fikir Quran Jangan Tiba-tiba diajak Ketempat maksiat Tiba-tiba diajak Ketempat yang dilarang Tiba-tiba melihat Tayangan yang tidak bagus Jangan diikuti Perjelas dulu Kita punya kata Allah Sumber-sumber pengetahuan Ada pendengaran Manfaatkan Ada pandangan Cek Ada akal Cek dulu Supaya tidak sesat jalan Walau Bolin Lihat sampai sini Baik Kalau di bawah Ditarik ke dalam Tauhid Banyak nanti Aliran-aliran Dalam persepsi Islam Ada yang tidak kenal Allah Ada yang kenal Tapi sengaja dijauhkan Ada Maka masuk dalam Dua golongan tadi Kalau dalam kenabian Ada yang sesat Gatau Nabi Muhammad Akhirnya membenci Ada kan Di aspek kenabian Karena belum kenal Dulu di Denmark Di Belanda Ada yang mencela Nabi Bikin kartun tentang Nabi Menjelek-jelekan Nabi Karena belum kenal Bukan karena tahu Menjelekan Bukan karena belum kenal Dijelek-jelekan Bolin Begitu dijelaskan Datang Saya punya kawan Dari Kuwait Namanya Sheikh Al-Farisi Itu orang hebat Punya kampanye Mencintai Nabi Tapi kampanye Internasional Jadi begitu Menemukan orang Yang tidak suka Dengan Nabi Dia akan datang Pernah bertemu Saya ke Jakarta Saya ketemu Kita ngobrol Bikin program Mencintai Nabi Bagaimana Share dengan Di lain-lain tempat Saya pernah diundang Untuk dipertemukan Jadi ada seorang Yang pernah ingat Yang pernah mencela Nabi Bikin kartun tentang Nabi Pernah ingat? Ya ada yang di Belanda Arnold Ada yang di Denmark Itu satu waktu Oleh beliau Didatangi Cerita pada saya Begitu didatangi Diajak makan malam Tapi gak pernah Nyebutkan kalimat apapun Gak pernah nyebutkan Tentang Nabi Gak pernah apa Gak pernah Cuma beliau Ngajak makan malam aja Disambut Dijamuk Makan malam Di restoran yang paling enak Tempat yang paling mewah Dia aja datang Gak pernah bicara apapun Nobrol aja Begitu kemudian Keluarlah kalimat Dari pencela tadi Kepada Nabi Anda Apa yang menjadikan Anda menjamu saya Dengan luar biasa begini? Dari tadi Anda cuma bicara Yang netral Yang baik-baik Jamu saya Semua difasilitasi Maksudnya apa? Apa yang motivasi Anda? Apa jawaban dari Si Al-Fadis Sidi Kata beliau Inilah yang diajarkan Oleh Nabi Muhammad Yang Anda celah Untuk memuliakan Orang yang belum kita kenal Langsung bengong Seketika tak bisa Berucap Lalu kemudian Dia pamit pada saat itu Meminjam referensi Nabi Muhammad Dibaca dengan benar Begitu kenal Langsung diajak ke Mekah Dikasih haji Ketemu Syekh Sudes Dilihatin nama saya foto-fotonya Ketemu Syekh Sudes Kemudian sekarang Jadi duta Di negaranya Untuk mengenalkan Islam Dengan lebih baik Itu yang tadi Yang tidak kenal Menjadi kenal Makanya ada kalimat Mengatakan Tak kenal Maka kata Tak aruf Bukan tak sayangmu Tak kenal Maka tak aruf Karena tidak kenal Itu tidak harus Selalu sayang Ibu kenal dengan Suami tetangga Masa sayang Jelas ya Tak kenal Maka tak Maka kita berlindung Kepada Allah Ya Allah Jauhkan saya Dari punya sifat-sifat Sudah tahu benar Tapi saya tinggalkan Sudah tahu salah Saya kerjakan Minta perlindungan Setiap hari 17 kali Tapi karena Tidak dibaca Dalam hati Maksudnya hatinya Tidak ikut Cuma dilisan Jadi gersang Makanya hatinya Tidak terobati Karena hati Tidak terobati Walaupun sholat 17 kali Baca Al-Fatihah Setiap hari Tidak ada pengaruhnya Ada yang dibah aja Ada yang baru Selesai sholat Dan ngomongin imamnya Tergerakai imam Di bacaan kepanjangan Setelah saya pulang Baru selesai sholat Ada yang kajian Dan ngomongin ustadnya Ada macam-macam Padahal Kita berbuat yang baik Tapi saat bersamaan Mengerjakan yang salah Saya cuma mau tanya Sudah berapa banyak Karena membaca Sampai dengan malam ini Dari sejak usia kita Pertanyaannya Dari setiap ribu Ratusan ribu Bacaan yang kita bacakan Berapa banyak Yang diamalkan disitu Jangan-jangan Kita nuduh orang Ternyata Telunjuk itu Menunjuk kita sendiri Bukankah Satu menunjuk yang lain Empatnya kembali Kepada kita Coba dicek lagi Awas hati-hati Walabbalin Atau banyak yang Gak taunya selama ini Sehingga banyak salahnya Salat gak tau yang dibaca Ruku yang gak tau yang diungkap Sampai kapan Itu skala kecilnya Skala kecilnya Maka dari itu Kalau orang benar Al-Fatihahnya Meninggalkan segala yang Dilarang oleh Allah Mengerjakan segala yang Diperintahkan Punya model kehidupan Yang jelas Maka apapun yang dia minta Allah akan segera menjawabnya Karena itulah Ditutup dengan kalimat Amin Yang diartikan Istajib ya Allah Mohon jawab doa-doa kami 17 kali Dalam sehari Itulah yang dimaksudkan Dalam kalimat Suratallathina an'amta adayhim Ghairil ma'bubi adayhim Walar Balib Tinggal kita praktekan Ya Tinggal kita bawa dalam kehidupan Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton